Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains the Sky Supreme ya guys, sebelum kepembahasan jangan lupa like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung kepembahasannya di episode sebelumnya. Raja Dewa Tertinggi melambaikan tangan kanannya, dan sepotong kekuatan suci memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, Bayi Suanki dan Zan Zusheng terbunuh di kamar pengantin. Di depan mayat Zan Zusheng, tertulis sebuah surat berdarah, Ayah, hari ini di Aula Utama, anak dan Suanki menghina Dewa Raja Yuan, dan dia mengingat kebenciannya, jadi dia menyerang anak ini dan Suanki. Pada saat ini, Zan Peng dirilis dengan kekuatan magis, gambar memori dipadatkan, dan gambar itu adalah gambar tulisan sehari-hari Zanzu. Setelah membandingkan, Lingxia Tianzun, dia mengerutkan kening dan berkata, Ya, darah Zanzu Seng memang dari tangannya. Dewa Yuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Lingxia Tianzun. Tuan Tianzun, jika itu benar-benar tangan bawahan, bagaimana bisa, bawahan cukup bodoh untuk menulis kata-kata terakhir kepada Zan Zusheng, ucap Raja Yuan. Zan Peng memarahi, disinilah tepatnya kamu berhianat, kamu melakukan ini dengan sengaja. Patua Yuan, putra terakhir Zan Peng saya dibunuh oleh Anda, saya ingin kamu membayarnya, ucap Zan Peng. Dewa Raja Yuan berkata dengan marah, aku bilang aku tidak membunuhnya, aku tidak membunuhnya, ucap Raja Yuan. Oke, diam, ucap Lingxia Tianzun melambaikan tangannya, dan tiga menjadi sunyi. Pada saat ini, Lingxia Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Apakah Anda tahu, siapa yang telah meninggalkan Aula VIP selama perjamuan pernikahan, ucap Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Raja Dewa Titan berkata dengan suara teredam, Tuan Tianzun, setelah Raja Dewa Yuan pergi, Raja Dewa Baicheng dan Jingyun juga pergi, ucap Raja Titan. Setelah mendengar kepergian Tan Yun, Zan Peng, Raja Dewa tertinggi tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun. Zan Peng berkata dengan tajam, Jingyun, jika putra dan menantuku tidak dibunuh oleh Dewa Raja Yuan, Maka pasti kau lah yang membunuh mereka dan menyalahkan Dewa Raja Yuan. Hanya kau dan putraku dan menantunya punya dendam, ucap Zan Peng. Itu benar, Raja Dewa tertinggi berkata, Jingyun, Raja Dewa ini tidak membunuh Yuan Su, itu pasti kamu, ucap Raja Dewa tertinggi. Haha, Tan Yun tersenyum ringan, kalian berdua, kalian bisa makan makanan kalian, anda tidak dapat berbicara omong kosong, patriark Zan. Mari kita bicarakan, ketika putra sulung dan putra kedua anda mencoba membunuh saya, tetapi mereka semua dibunuh oleh saya, bagaimana mungkin saya memiliki keberanian untuk membunuh putra ketiga anda, ucap Tan Yun. Mendengar itu, penonton tercengang. Baru kemudian semua orang tahu bahwa putra sulung dan putra kedua Zan Peng meninggal di tangan Tan Yun. Lingxia Tianzun mengerutkan kening, Tan Yun menoleh dan membungkuk, Guru, ketika kedua putranya ingin membunuh murid, murid harus membunuh mereka untuk perlindungan diri, ucap Tan Yun. Baiklah Lingxia Tianzun berkata, jika seperti anda berkata, itu bukan salahmu, kamu tidak perlu khawatir. Yuner, aku tidak ingin menanyakan hal sebelumnya, karena aku tahu kamu memiliki dendam terhadap Zan Zusheng dan Suan Qi. Pada awalnya, mereka berdua mengejar dan membunuhmu di Fierce Abyss of the Gods. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu, apakah kamu membunuh mereka berdua, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun berkata dengan tegas, bukan muridmu yang membunuhnya, ucap Tan Yun. Itu bukan kamu, lalu mengapa kamu meninggalkan Ola, teriak Raja Dewa Tertinggi. Ketika ditanya oleh Raja Dewa Tertinggi, ketika semua orang merasa bahwa si pembunuh menjadi bingung, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Oh, sangat mungkin Jing Yun benar-benar bajingan yang membunuh putraku dan juga membunuh putra Zan Zusheng, Baizuan Qi, ucap Raja Yuan di dalam hatinya. Tan Yun memandang Raja Dewa Tertinggi dan mencibir, Kamu harus bertanya pada Raja Dewa Yuan, ucap Tan Yun. Apa maksudmu dengan ini, teriak Raja Dewa Tertinggi. Untuk apa kamu berteriak, pada saat ini, Lixin bangkit dari tempat duduknya, ketika Jing Yun pergi, Nona ini tahu. Pada saat itu, Nona ini mengikuti keluar dari Ola, Jing Yun berkata bahwa Raja Dewa Yuan ingin berbicara dengannya tentang sesuatu, Nona ini akan pergi bersamanya, tetapi melihat Raja Baizheng melindungi Jing Yun, jadi wanita ini tidak pergi, ucap Lixin. Melihat kemarahan Lixin, Raja Dewa Tertinggi menundukkan kepalanya, Nona Li, tenanglah, bawahan ini cemas dan mengatakan hal yang salah, ucap Raja Dewa Tertinggi. Huff, Lixin mendengus dingin, menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, jangan takut, tidak ada yang ingin salah denganmu saat aku di sini, ucap Lixin. Tan Yun tersenyum, arus hangat mengalir di dadanya. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun memandang Tan Yun dan Dewa Raja Baizheng, Yuner, Baizheng, apakah yang dikatakan siin itu benar, ucap Ling Xia Tianzun. Lapor kepada Tuan Tianzun, semua yang dikatakan Nona Li adalah benar, Baizheng membungkuk dan berkata, pada saat itu, Yuner meminta bawahan untuk melindunginya, dan bawahan menemani Yuner untuk melihat Raja Dewa Yuan. Bawahan dan Yuner selalu bersama di jalan, dan Yuner tidak memberi tahu Yuan Su atau Zanzun Seng dan Baizhuan Ki sama sekali, ucap Baizheng. Tan Yun bergema, Tuan Sizun, jika Anda tidak percaya padaku, murid dapat membiarkanmu memeriksa ingatan murid, ucap Tan Yun. Apakah itu berguna untuk melihat ingatan, ketika Anda mencapai rana Anda, gambar memori dapat dihapus, ucap Zan Peng. Tan Yun tersenyum, mengabaikan Zan Peng, melihat kembali ke Ling Xia Tianzun dan berkata, Guru, sejujurnya, Zanzhu Seng, Baizhuan Ki saya memiliki dendam dengan murid. Bahkan jika murid ingin membunuh mereka, akan ada banyak cara untuk melakukannya, dan saya tidak akan cukup bodoh untuk melakukannya hari ini. Selain itu, hari ini, itu adalah awal tempat Raja Dewa Yuan meminta murid untuk pergi, dan murid pergi, setelah itu, Raja Dewa Yuan tidak dapat ditemukan dimanapun, dan kemudian Tu Er dan Raja Dewa Baizheng tiba di tempat yang sepi, di puncak 10.000 mil jauhnya, hanya untuk menemukan Dewa Raja Yuan. Tu Er sama sekali tidak terpisah dari Dewa Raja Baizheng, namun, bagaimana mungkin murid menyerang mereka bertiga, ucap Tanyun. Mendengar ini, Ling Xia Tianzun menunjuk keluar, jadi, setelah Dewa Raja Yuan pergi, dia membunuh Zanzhu Seng dan Baizhuan Ki terlebih dahulu, dan tidak ada yang bisa bersaksi untuknya di jalan. Raja Yuan, sepertinya Anda sangat dicurigai membunuh Zanzhu Seng dan Baizhuan Ki, ucap Ling Xia Tianzun. Plok, Raja Dewa Yuan tiba-tiba berlutut, Tuan Tianzun, bawahan benar-benar tidak memilikinya, kamu dapat memeriksa ingatan bawahan, ucap Raja Yuan. Jika ingatanmu terhapus, tidak ada yang bisa melihatnya, sudah, Tianzun ini hanya berdasarkan analisis situasi, dan dia tidak mengatakan bahwa kamu adalah pembunuhnya, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah itu, Ling Xia Tianzun memandang Raja Dewa tertinggi, demikian pula, kamu memiliki kecurigaan besar bahwa kamu mengirim seseorang untuk membunuhmu Yuan Su di belakang layar. Bagaimanapun, Anda memiliki motif pembunuhan, hari ini di aula, Anda benar-benar ingin membunuh Yuan Su, ucap Ling Xia Tianzun. Raja Ilahi Tertinggi membungku dan berkata, Tuan Tianzun, karena ribuan tahun, bawahan telah mengikuti Anda, saya setia kepada Anda, dan Anda sangat jelas tentang bawahan ini. Bawahan ini tegas, jika aku tidak mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Su, aku tidak melakukannya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Ling Xia Tianzun mengangguk dan berkata, Tianzun ini memahami kesetiaanmu, tetapi, faktanya adalah bahwa kamu memiliki motif untuk membunuh Yuan Su. Raja Dewa Yuan juga memiliki motif untuk membunuh Zanzu Sheng dan Bai Suan Ki, semua, mereka berdua memarahinya di depan umum hari ini di aula. Juga, Yuan Er juga tidak ada motfi membunuh Zanzu Sheng, Bai Suan Ki, dan Yuan Su, lagi pula, mereka bertiga selalu berlibur bersama Yuan Er. Namun, Yuan Er memiliki Dewa Raja Bai Cheng untuk bersaksi, dan juga Raja Dewa Yuan yang menawarkan untuk meminta Yuan Er meninggalkan aula. Dilihat dari semuanya, kecurigaan Yuan Er sangat kecil, tapi Raka Dewa Yuan dan Raja Dewa Tertinggi adalah yang paling mencurigakan. Itu dia, pembunuhnya pasti akan ketahuan, Tianzun ini tidak peduli siapa di antara kalian bertiga, akan menghapus ingatan pembunuhan itu. Jadi, untuk saat ini, saya hanya bisa meminta si Yuan Supreme atau Su Weying Tianzun untuk mengambil tindakan. Di seluruh dunia, hanya dua orang yang tahu teknik deduksi besar, selama mereka datang ke salah satu dari mereka, mereka dapat menggunakan teknik deduksi besar untuk mengembalikan ingatan pembunuhan yang Anda hapus. Selain itu, jika pembunuhnya adalah orang lain, maka semua orang di seluruh kota militer tertinggi akan disimpulkan, secara keseluruhan, si pembunuh tidak akan pernah melarikan diri, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu buruk, jika orang yang datang adalah Su Weying Tianzun, akan lebih baik untuk mengatakan, mungkin ambil kesempatan ini untuk bertemu putrinya. Jika orang yang datang ke sini adalah si Yuan Supreme, itu akan sangat buruk. Pada saat ini, wajah Suanyuan Rou tidak berubah, tetapi pada kenyataannya, dia cemas dan berkata, Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Jika si Yuan Supreme benar-benar datang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia menyimpulkan Anda sendiri, bukan hanya dia yang akan menyimpulkan Anda adalah seorang pembunuh, dan Anda akan menyimpulkan status Anda sebagai Hong Meng Supreme. Tentu saja, saya juga ingin bersatu kembali dengan putri saya, jika dia datang, kita akan mengenalinya, dan dia tidak akan pernah menghianati kita, ucap Suanyuan Rou. Tan Yun berkata tanpa mengungkapkan suaranya. Ruer, jangan terlalu khawatir, pikirkan saja, tidak lama sebelum kematian cucunya Sun Gong Zi, dan dia harus dalam suasana hati yang buruk. Ini masalah sepele sehingga Dewa dan Raja lain mati, dia mungkin tidak akan datang. Sangat mungkin dia akan mengirim putri kita ke sini, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou berkata melalui transmisi suara, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya masih khawatir bahwa Si Yuan Supreme akan datang sendiri, ucap Suanyuan Rou. Itu dia, dalam transmisi suara Tan Yun berkata, saya akan mengirim transmisi suara ke orang tua Raja Dewa Mufeng nanti, biarkan dia pergi ke alam Dewa Si Yuan, dan berkata untuk mengundang Sui Ying Tianzun datang, dan saya pikir Raja Dewa Mufeng harus menebaknya, saya adalah pembunuhnya, ucap Tan Yun. Dia pasti sudah menebaknya, saya akan memberi tahunya, ucap Suanyuan Rou. Oke, kata Tan Yun. Pada saat ini, Suanyuan Rou berkata kepada Dewa Raja Mufeng, kakek, ada sesuatu yang mengganggumu, ucap Suanyuan Rou. Bicaralah, ucap Raja Dewa Mufeng. Saya juga meminta kakek untuk mengambil inisiatif untuk meminta Anda pergi ke alam Dewa Si Yuan untuk mengundang orang-orang, setelah Anda pergi, saya akan meminta Sui Ying Tianzun untuk datang, ucap Suanyuan Rou. Di mengerti, Tuhan Raja Mufeng khawatir, Rouer, sebenarnya, kamu tidak perlu mengatakannya untuk bocah bau itu, kakek juga bisa menebak bahwa Yuan Su, Zanzu Sheng, dan Bai Suan Qi dibunuh oleh bocah bau itu. Sui Ying Tianzun sangat baik padamu. Kakek mengundangnya untuk datang ke sini, dan dia pasti ingin dia melakukan operasi pemotongan besar untuk bersumpah palsu bahwa Yuner bukanlah pembunuhnya. Namun, apa yang kamu tahu, Sui Ying Tianzun selalu tidak puas dengan Tuan Kita Lingxia Tianzun, dan Yuner sekarang adalah murid langsung Tuan Tianzun, kakek khawatir bahkan jika Sui Ying Tianzun datang, dia tidak akan memberi Yuner kesalahan, ucap Raja Mufeng. Mendengar ini, Suanyuan Rou berkata, Kakek, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, saya akan menanganinya. Jika si Yuan Supreme datang, mencari tahu bahwa Yuner adalah pembunuhnya, dan satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Suara Suanyuan Rou menegaskan, Kakek, jangan khawatir, Sui Ying Tianzun pasti akan datang, jika Anda memberi tahu dia, katakan saja ya, seorang teman lama ingin melihatnya, jika dia tidak datang, dia akan menyesalinya seumur hidupnya, ucap Suanyuan Rou. Oke, Kakek akan melakukan apa yang kamu katakan, ucap Raja Dewa Mufeng. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Raja Para Dewa dan Kepala Keluarga, mengerutkan kening, dan tampaknya telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, cucu Si Yuan Supreme yang baru saja meninggal di jurang sengit menelan alam Dewa Si Yuan, orang tuanya pasti dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan Tianzun ini khawatir bahkan jika dia bertanya, orang tuanya mungkin tidak datang. Juga, kamu juga tahu bahwa Sui Ying Tianzun selalu berprasangka buruk terhadap Tianzun ini, dan bahkan lebih sulit untuk mengundangnya datang. Siapa yang yakin kamu bisa mengundang salah satu dari mereka, ucap Lingxia Tianzun. Tidak ada yang berani menjawab, mereka tahu bahwa jika mereka pergi untuk mengundang, tetapi tidak mengundang, Lingxia Tianzun pasti tidak akan senang. Ketika kamu perlu melakukan sesuatu, kalian semua bodoh, ucap Lingxia Tianzun tidak melihat siapapun untuk menjawab, dan suaranya sedikit dingin. Uwan Tianzun, bawahan ini bersedia pergi ke alam Dewa Si Yuan, ucap Raja Dewa Mu Feng mengambil langkah dan membungkuk. Oke, Lingxia Tianzun memuji, Mu Feng, sebagai salah satu dari sepuluh raja alam Dewa Hong Meng saya, Anda berani dan banyak akal. Berani dan banyak akal, Anda dapat melakukan berbagai hal dengan percaya diri. Tianzun ini mengizinkan Anda untuk pergi ke kota Dewa Hong Meng, dan kemudian pergi ke alam Dewa Si Yuan melalui Aula Ruang Waktu Tianzun, dengan cara ini, Anda dapat tiba di luar kota Dewa Si Yuan dalam satu setengah tahun. Ingat, cepat dan cepat kembali, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap Mu Feng. Setelah Raja Dewa Mu Feng menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari Aula VIP. Lingxia Tianzun memandang semua orang dan berkata, sekarang sudah larut, jadi kamu harus tinggal di kota tentara tertinggi. Sebelum Mu Feng mengundang Su Eying Tianzun dan Si Yuan Supreme, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota militer tertinggi. Juga, tidak peduli siapa kamu, selama periode ini, jika kamu memprovokasi yang benar dan yang salah lagi, Tianzun ini akan menghancurkan seluruh klanmu, ucap Lingxia Tianzun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka membungku dan berkata, bawahan patuh. Yah, semuanya pergi, ucap Lingxia Tianzun melambaikan tangannya, dan membawa Li Xi'in dan Li Xi'in keluar dari Aula terlebih dahulu. Raja Dewa Tertinggi menatap Tan Yun dan Raja Dewa Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa pembunuhnya di antara kalian, Raja Dewa ini tidak akan pernah meninggalkannya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Tan Yun tersenyum ringan dan mengabaikannya. Raja Dewa Yuan memandang Tan Yun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zan Peng. Tidak akan lama lagi si pembunuh akan muncul, dan pada saat itu, Raja Dewa ini tidak akan pernah menyerah, ucap Raja Yuan. Setelah meninggalkan kalimat, Raja Dewa Yuan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Yuner, Ruer, pergilah dengan orang tua ini, ucap Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dan Suanyuan Rou. Iya, Tan Yun menjawab, memegang Suanyuan Rou dan mengikuti di belakang Raja Dewa Bai Cheng, hanya beberapa langkah keluar, Raja Dewa Tertinggi berteriak lagi, Raja Dewa Bai Cheng, berhenti, ucap Raja Dewa Tertinggi. Raja Dewa Tertinggi, jangan lupa, meskipun putrimu sudah mati, Raja Dewa ini juga diundang olehmu untuk menghadiri pernikahan. Apakah ini sikapmu terhadap VIP, ucap Raja Dewa Bai Chengi. Sikap kamu adalah bola, Raja Dewa Tertinggi mendengar kematian putrinya, dan hatinya terpelintir, aku beritahu kamu, begitu diketahui bahwa kamu telah bersumpah palsu pada Jing Yun, Raja Dewa ini akan memotongmu menjadi delapan bagian, ucap Raja Dewa Tertinggi. Hahaha, Raja Dewa Tertinggi sangat keras, Yuner, Rower pergi, kita akan mengabaikan anjing gila ini, ucap Bai Chengi. Setelah itu, Raja Dewa Bai Chengi membawa kedua Tan Yun meninggalkan Ola VIP dan datang ke gedung VIP di utara Istana Dewa Tertinggi. Di lobi, Raja Dewa Bai Chengi memasang penghalang kedap suara, mondar mandir, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yuner, bagaimana ini bisa bagus, apakah itu si Yuan Supreme atau Sue Ying Tianzun, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, kita pasti akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka, ucap Bai Chengi. Tan Yun maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Dewa Raja Bai Chengi, dan menekannya di kursi. Kata-katanya memiliki arti mengendalikan seluruh situasi. Kamu bisa melepaskannya ketika kamu sudah tua, dengan seratus hati, saya berjanji, pada saat itu, tidak hanya kita akan aman dan sehat, tetapi juga Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Tertinggi tidak akan bisa makan dan berjalan sekitar, ucap Tan Yun. Benarkah? Tanya Raja Dewa Bai Chengi. Tentu saja benar, ucap Tan Yuni. Kenapa? Ucap Bai Chengi. Rahasianya tidak bisa dibocorkan, Tan Yuni berkata sambil tersenyum, singkatnya, kau bisa mempercayaiku, ucap Tan Yuni. Aku percaya padamu, sudah larut malam, kamu dan Rower naik ke atas untuk beristirahat, patua ini akan menjagamu di lobi untuk mencegahmu dibunuh, ucap Bai Chengi. Tan Yun mengangguk, lalu membawa Suanyuan Rau ke kamar lantai dua. Suanyuan Rau buru-buru memasang penghalang kedap suara, dia sedikit kewalahan dengan kegembiraan, air mata memenuhi matanya yang indah, dan dia menatap Tan Yuni. Tan Yuni, apakah ini benar? Benarkah kita akan segera bertemu putri kita? ucap Suanyuan Rau. Sungguh, memang benar, ucap Tan Yuni juga cukup bersemangat. Suanyuan Rau menangis saking senangnya, Tan Yun, kau tahu, aku bermimpi bertemu putriku, aku sangat merindukannya. Aku sangat ingin mendengar putriku, memanggil aku ibu, ucap Suanyuan Rau. Tan Yuni melihat Suanyuan Rau yang menangis dengan gembira, dia bisa merasakan kerinduan yang mendalam untuk putrinya. Pada saat yang sama, dia menemukan jawabannya, akan lebih baik untuk bertemu dengannya lebih cepat. Ini benar-benar hebat, hebat, aku akhirnya akan bertemu putriku, ucap Suanyuan Rau mengingat adegan bermain dengan putrinya di kehidupan lampau, air mata yang dia rindukan menetes dari benang. Dia menangis. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan putrinya sebagai seorang ibu. Tidak ada yang tahu bahwa selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa tidurnya-nya karena dia merindukan putrinya, dan tidak bisa bermeditasi. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata Suanyuan Rau, dan berkata dengan lembut, bodoh, jangan menangis, ucap Tan Yun. Yah, Suanyuan Rau menganggukkan kepalanya dan meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Tangan kanan Tan Yun naik ke tubuh indah Suanyuan Rau, Suanyuan Rau mendorong Tan Yun menjauh, aku bilang sebelumnya, kamu berhutang pernikahan besar padaku, dan aku tidak akan membiarkanmu dalam hidup ini sampai kamu menikahiku, ucap Suanyuan Rau. Tan Yun berkata dengan marah, oke, aku akan mendengarkanmu, ucap Tan Yun. Yah, tunggu putrimu, itu akan memakan waktu, kamu mengorbankan menara Ling Kiao, ayo pergi berlatih pertama, ucap Suanyuan Rau. Oke, Tan Yun mengorbankan menara Ling Kiao. Setelah Suanyuan Rau masuk, dia datang ke lantai sembilan untuk mundur sementara. Tan Yun datang ke aula utama di lantai pertama menara, dan memanggil Miao King Luan, Zixian, dan Xiao Longshe. Tan Yun memandang Miao King Luan dan berkata dengan nada meminta maaf. King Luan, sesuatu terjadi padaku untuk sementara, dan aku harus meminta maaf padamu untuk tinggal di menara ini untuk sementara waktu. Kamu bisa pergi setelah masalah ini selesai, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Miao King Luan menunjukkan senyum di wajahnya yang indah, saya tidak merasa bersalah sama sekali ketika saya tinggal di dalam. Saya sudah merasakan esensi surgawi dari langit dan bumi. Selain itu, di dunia yang tidak dikenal ini, aku tidak mengenal orang lain selain kamu, jadi aku akan tinggal bersamamu untuk sementara waktu, ucap King Luan. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, kamu tidak akan pergi, ucap Tan Yun. Iya, iya, Miao King Luan mengerutkan kening, kamu ingin mengusirku, ucap King Luan. Tidak, tidak, kamu salah paham, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Miao King Luan tersenyum. Anjing laipi, melihatmu membuatku kesal, gumam Zisan. Huff, aku masih kesal saat melihatmu, Miao King Luan mencibir, aku adalah King Luan yang menyendiri dan elegan, dan seseorang hanya memiliki kulit yang indah, tetapi adalah roh jahat ungu yang jelek, ucap Miao King Luan. Apa, aku jelek, ucap Zisan menatap Miao King Luan dengan keras kepala, niat membunuh yang kejam melonjak dari tubuhnya yang lembut. Oke, oke, berhenti berdebat, di masa depan, Anda akan bersama untuk waktu yang lama, sebelum Anda tidak bahagia di devoring God's Fears Abyss, biarkan berlalu, ucap Tan Yun. Tan Yun memandang Zisan dan tersenyum, Zisan berbeda dari roh jahat ungu lainnya, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh nyata, dia tidak ada hubungannya dengan keburukan. Saya harap kalian berdua bisa hidup berdampingan dengan damai di masa depan, oke, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zisan menganggukkan kepalanya, bawahan ini mendengarkan Tuan, ucap Zisan. Miao King Luan mengangguk setelah sedikit ragu. Iya, Tan Yun tersenyum puas, oke, kalian semua pergi berlatih, ucap Tan Yun. Oh, omong-omong, Zisan, kirim pesanan, sekarang ini adalah periode yang luar biasa di luar, saya akan melarang menara Lingqiao dan semua menara dinyalakan. Setelah menyalakannya, lebih dari seratus ribu roh jahat tidak akan bisa melepaskan indera spiritual mereka untuk mengintip ke dunia luar. Dunia luar akan bertahan hingga empat tahun, dan aku akan membukanya, dan membiarkan semua roh jahat ungu keluar dan melihat matahari lagi, ucap Tan Yun. Zisan mengangguk, bawahan ini mengerti, bawahan ini mengucapkan selamat tinggal, ucap Zisan. Zisan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang keaula utama di lantai pertama. Uhukuhuk, Tan Yun memandang Miao King Luan dan berkata, King Luan, bukankah seharusnya seharusnya itu untukku, ucap Tan Yun. Kau membawaku keluar dari swallowing fierce abyss, tentu saja aku harus menepati janjiku padamu, ucap Miao King Luan tersenyum, dan kemudian mengorbankan api Tianzun tingkat tinggi dengan atribut S, yaitu Huangbu Feng Yan. Kemudian dia mengorbankan, api tingkat rendah dengan atribut api, yaitu King Luan Jian. Tan Yun tersenyum dan menyingkirkan dua api besar, dan berkata, terima kasih, ucap Tan Yun. Sama-sama, aku akan mundur, setelah Miao King Luan menjawab, dia pergi ke lantai dua untuk mundur. Tuan muda, budak tua ini juga telah mundur, tingkatkan kekuatan sesegera mungkin, dan bantu kamu membalas dendam di masa depan, ucap Xiao Longshe. Setelah Xiao Longshe pergi, dia juga pergi untuk mundur. Tan Yun datang ke lantai tiga dengan dua api besar, dan King Luan Jian memberikan Zixin melahap api lainnya. Zixin bersemangat. Kemudian, Tan Yun datang ke lantai empat, dan memberikan Huanggu Feng Yan kepada Hong Meng Bing Yan, Bing Er, yang sedang memurnikan api jenis lain. Kemudian, Tan Yun kembali ke lantai pertama menara, duduk bersila, dan masuk ke dalam meditasi. Di jantung Hong Meng di tengah kolam, Tan Yun terbang dari kekosongan Hong Meng yang luas dan mendarat di benua Hong Meng. Setelah melewati Tan Man Shen, dia memasuki istana istrinya Yu Yan. Tan Yun memandangi istri Tuan Abadi yang berbaring diam di sofa, dia berkata dengan lembut, Yu Yan, ketika kali berikutnya tiga dewa utama dan iblis ekstrateritorial bertarung, darah akan mengalir ke sungai, dan akan ada esensi darah dan kekuatan jiwa untuk kamu makan. Hanya dengan cara ini kamu bisa bangun secepat mungkin, ucap Tan Yun. Meskipun Tan Yun tahu bahwa Yu Yan tidak bisa mendengar kata-katanya, dia terus memberi tahu Yu Yan tentang suka, duka, dan kegembiraan yang dia alami selama bertahun-tahun. Setelah Tan Yun berhenti bermeditasi, dia berlatih di pengasingan di lantai pertama. Satu setengah tahun kemudian, di alam dewa Si Yuan. Di luar kota dewa Si Yuan, di langit yang luas, embusan angin bertiup, dan tiba-tiba, gerbang surgawi ruang waktu dengan ketinggian satu juta kaki muncul di kehampaan. Boom! Setelah gerbang dewa dibuka, Raja Dewa Mu Feng terbang di udara dan mendarat di luar kota Si Yuan, dan gerbang ruang dan waktu menghilang. Sebagai salah satu dari sepuluh raja dewa dari alam dewa Hong Meng yang bermartabat, Raja Dewa Mu Feng, Jenderal Dewa yang menjaga gerbang kota masih mengenalinya. Raja Dewa Mu Feng menyapa Jenderal Dewa, dan setelah menjelaskan niatnya, Jenderal Dewa membuka gerbang kota. Raja Dewa Mu Feng memasuki kota Dewa Si Yuan dan langsung menuju gunung yang tertutup salju yang mengjulang tinggi yang terletak di kedalaman kota Dewa Si Yuan. Beberapa jam kemudian, Raja Dewa Mu Feng mendaki gunung Dewa Bayangan Salju dan datang keluar istana bayangan salju yang duduk di puncak gunung salju. Siapa kamu? Ucap seorang Dewi Suci Agung tingkat 9 yang menjaga mansion bertanya, menatap lelaki tua di depannya. Saya adalah Raja Dewa Mu Feng dari alam dewa Hong Meng, saya memiliki sesuatu untuk datang mengunjungi Tianzun, ucap Raja Dewa Mu Feng mengepalkan tinjunya. Ternyata itu adalah Raja Dewa Mu Feng, Sang Dewi membungku dan berkata, Maaf, Tuan Kita Tianzun telah pergi ke istana tertinggi dan tidak ada di mansion, ucap Sang Dewi itu. Oh, Raja Dewa Mu Feng bertanya, Kapan akan kembali? Ucap Mu Feng. Saya tidak tahu, sebelum Sang Dewi selesai berbicara, dia melihat Suekong yang luas dan berkata, Dewa Raja Mu Feng, Kebetulan Anda ada di sini, Tuan Kita Tianzun telah kembali, ucap Suekong. Pada saat ini, di langit bersalju yang luas, gaun putih Seng Sus No Sado Tianzun terbang ke puncak gunung. Junior Mu Feng, saya telah melihat Tianzun, ucap Raja Dewa Mu Feng berbalik dan membungku pada Sueying Tianzun. Katakan padaku, ada apa? ucap Sueying Tianzun berkata dengan dingin. Jadi, Raja Dewa Mu Feng memberitahu Sueying Tianzun tentang kematian Zanzhuzheng, Bai Suan Qi, dan Yuan Su, dan masalah meminta Sueying Tianzun untuk melakukan teknik deduksi yang hebat. Sueying Tianzun mencibir, siapa Lingxia Tianzun sebagai Tianzun ini, dia di alam Dewa Hong Meng meninggal, ada apa dengan Tianzun ini? Kembalilah dan beritahu Lingxia Tianzun, bahkan jika dia secara pribadi mengundangku dan berlutut di depanku, Tianzun ini tidak akan pergi, ucap Sueying Tianzun. Setelah itu, Sueying Tianzun berkata dengan dingin kepada Dewi di luar Mansian, Liwer, kirim tamu, ucap Sueying Tianzun mengatakan Sueying Tianzun, dia melangkah ke Mansian. Raja Dewa Mu Feng buru-buru berkata, Tuan Tianzun tunggu, selain itu, Junior memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu, ucap Mu Feng. Bicaralah, Sueying Tianzun berkata tanpa menoleh. Mu Feng membungkukkan tubuhnya dan berkata, Cucu dari generasi muda, Suanyuan Rou, berkata bahwa ada seorang teman lama yang ingin bertemu denganmu, jika kamu tidak mengikuti generasi muda ke alam Dewa Hong Meng, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu, ucap Mu Feng. Orang itu ingin bertemu denganku, ucap Sueying Tianzun mengerutkan kening. Sueying Tianzun perlahan melihat ke belakang, menatap Raja Dewa Mu Feng, masih acuh tak acuh, teman lama apa. Aku ingin tahu, siapa orang itu, yang membuat aku akan menyesalinya seumur hidup jika aku tidak melihatnya, ucap Sueying Tianzun. Puan, Rouer tidak menjelaskan siapa dia kepada juniornya, namun, cucu perempuan junior selalu mengatakan hal yang sama. Sejak dia mengatakannya, jika kamu tidak pergi, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu, maka kamu pasti akan menyesalinya, ucap Mu Feng. Setelah mendengarkan, Sueying Tianzun terperangkap dalam pemikiran yang dalam, dia berpikir dalam hati, teman lamaku, di hatiku, selain dari kleras spiritual, tidak ada yang bisa disebut teman lama. Suanyuan Ru, gadis kecil ini, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, ucap Sueying Tianzun di dalam hatinya. Sueying Tianzun yang penuh keraguan, setelah merenung sebentar, dia berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi ke alam Dewa Hongmeng demi memiliki hubungan dengan gadis ini Suanyuan Ru. Tapi aku telah mengatakan hal buruk di depanku, jika Suanyuan Ru menggodaku, maka, dia dan kamu, Tianzun, aku tidak akan pernah melepaskannya, ucap Sueying Tianzun. Dewa Raja Mu Feng harus menganggupkan kepalanya dan berkata ya, pada saat yang sama, dia juga bingung bagaimana cucunya membuju setelah melihat Sueying Tianzun, Sueying Tianzun menggunakan pengurangan besar, akankan kamu akan mengakui bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya, ucap Mu Feng di dalam hatinya. Kamu pergi ke Aula Tertinggi Ruang dan Waktu untuk menunggu Tianzun ini, setelah Tianzun ini pergi untuk berbicara dengan tuannya, saya akan pergi ke Aula Tertinggi Ruang dan Waktu untuk menemui Anda, ucap Sueying Tianzun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!